Ada hal yang memprihatinkan yang baru saja terjadi, yaitu pada saat prosesi pengukuhan calon paskibraka tingkat pusat dan nasional tahun 2024, pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, ada pemandangan yang berbeda dari tahun sebelumnya, di mana pada prosesi pengukuhan kali ini, seluruh anggota putri, tanda kutip diseragamkan, tidak memakai atau melepaskan hijab atau jilbabnya, hal ini tidak pernah terjadi sebelum-sebelumnya. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, apakah penggunaan hijab atau jilbab bagi anggota paskibraka putri menjadi sebuah larangan atau hal yang dilarang atau sesuatu yang mempengaruhi kecantikan dan keanggunan dari adik-adik kita? Menjadi pertanyaan juga, mengapa pada waktu pertama kali mereka tiba di pengusahaan latihan masih diperkenakan menggunakan hijab? atau jilbab. Juga pada saat-saat latihan, renungan suci dan bahkan gelabi, mereka masih diizinkan menggunakan hijab atau jilbab. Lalu kenapa pada saat pengukuhan dilarang menggunakan hijab atau dengan bahasa lain diseragamkan untuk tidak menggunakan hijab atau jilbab? Bukankah hal ini mencederai kebinikan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai dari leluhur Pancasila, khususnya ketuhanan yang maesah? Tentunya yang bisa menjawab ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP sebagai pengelola dan penanggung jawab program paskibraka. Kami atas nama seluruh anggota purna paskibraka Indonesia dimanapun berada prihatin dan menolak tegas kebijakan atau mungkin ada tekanan terhadap adik-adik kami, anggota paskibraka tingkat pusat dan nasional tahun 2024 Putri yakin dan percaya yang mulia Presiden Republik Indonesia Bapak Institut Haji Widodo dan Presiden Republik Indonesia ke-8 yang terpilih Bapak Haji Prabowo Subianto sepakat bahwa tidak ada lerangan dan keputusan-keputusannya yang bertentangan dengan nilai dari leluhur Pancasila. Semoga